Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dalam video pembelajaran dari program studi pendidikan geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang Geomorfologi Bentuk Lahan Struktural Selamat mengikuti Sahabat Geografi Pembentukan dan dinamika morfologi di permukaan bumi Sepanjang waktu geologi Dipengaruhi oleh tenaga endogen, exogen, dan extraterrestrial Tenaga endogen berasal dari dalam bumi Dampak dari tenaga endogen terhadap morfologi permukaan bumi Adalah menyebabkan terbentuknya bentuk lahan struktural dan bentuk lahan vulkanik Kali ini, kita akan secara khusus membahas tentang bentuk lahan struktural Bentuk lahan struktural berkaitan dengan struktur geologi Jiri utamanya adalah relief bukit atau gunung Yang berkaitan dengan struktur lipatan atau patahan Struktur lipatan dijirikan oleh puncak yang disebut antiklin Dan lembah yang disebut sinklin Serta lereng yang relatif landai di antara puncak dan lembah itu Lipatan cenderung terjadi pada batuan yang elastis Dengan pengaruh kompresional stres yang relatif lemah dalam waktu lama Sementara itu, patahan terjadi pada batuan yang lebih keras Tekanan baik kompresional stres maupun tensional stres Terjadi secara kuat dan cepat Struktur patahan dijirikan oleh lereng terjal yang merupakan bidang patahan Dalam geomorfologi, lereng terjal patahan ini disebut sebagai gawir sesar atau eskarbon Bentuk lahan struktural ini sangat banyak dan beragam jenisnya Termasuk di dalamnya antara lain Pegunungan blok Pegunungan lipatan Pegunungan dome Pegunungan kompleks Plateau Mesa Hokeback Cuesta Bute Dan lainnya Plateau merupakan dataran tinggi Tapi perlu kita pahami ya Bahwa tidak semua dataran tinggi disebut sebagai plateau Plateau adalah dataran tinggi yang terbentuk oleh proses struktural Dalam bahasa geomorfologi Plateau adalah wilayah yang relatif tinggi dan datar Dibatasi setidak-tidaknya oleh satu sisi yang mendadak turun menuju daerah yang lebih rendah Di samping reliefnya yang tinggi Plateau memiliki lembah dan ngarai yang dalam Plateau merupakan lahan yang memiliki struktur sederhana Karena terdiri atas perlapisan-perlapisan yang horizontal Sama seperti dataran Plateau terbentuk oleh tenaga endogen Yang mengakibatkan terangkatnya daerah hendapan di dasar laut Ada tiga macam plateau dalam kategori yang dibuat oleh Finch Yaitu Plateau antarpegunungan atau intermountain Plateau kaki pegunungan atau pitmon Plateau antarpegunungan Plateau antarpegunungan misalnya Tibet yang dikelilingi oleh pegunungan Plateau kaki pegunungan misalnya Patagonia di Argentina Yang terletak di antara pegunungan yang berbatasan dengan laut Plateau kontinental tidak memiliki pinggai pegunungan Tetapi muncul secara curam dari daerah rendah atau laut di sekelilingnya Misalnya Spanyol, Arab, dan Afrika Selatan Pegunungan dome memiliki struktur anti-klin berbentuk elips yang terbentuk akibat pengangkatan yang kuat Pegunungan dome ini menurut Lopek dan Thornbury Dibedakan menjadi dome dengan inti batuan kristalin Dome garam Dome hasil pembangkakan epirogenetik yang luas Dan dome lava Pegunungan blok adalah pegunungan yang memiliki struktur sesaran Bisa termiringkan atau terangkat Blok termiringkan atau tilted memiliki satu sisi curam dan satu sisi landai Sedangkan blok terangkat atau lifted memiliki rareng curam di kedua sisi Pegunungan lipatan dihasilkan oleh penekanan secara horizontal pada daerah endapan Sehingga terbentuk ikir pegunungan yang sejajar Sementara itu, pegunungan kompleks terdiri atas kombinasi struktur yang bersama-sama menempati wilayah yang relatif luas Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bentuk lahan struktural Selanjutnya, kita akan melakukan eksplorasi lapangan di sebagian wilayah pegunungan Batu Ragung Pastikan Anda mengikuti video ini sampai selesai Pegunungan Batu Ragung merupakan bagian dari Pegunungan Selatan Yogyakarta Atau Pegunungan Selatan Jawa Timur Menurut pembagian zona geomorfologi Pulau Jawa yang dibuat oleh A.C. Pankuk Menurut Pankuk, Pegunungan Selatan Jawa Timur membentang mulai dari Parangkritis Di bagian barat atau di wilayah Yogyakarta hingga ke ujung timur Pulau Jawa Di bagian paling barat dari zona pegunungan selatan ini terdapat tiga jalur Yang paling selatan adalah Gunung Sewu Yang tengah adalah Basin Wonosari Dan sisi utara ada beberapa jalur pegunungan Bagian paling barat dari jalur pegunungan inilah yang disebut sebagai pegunungan Batu Ragung Nanti di sebelah timurnya akan berlanjut ke panggung masif Pegunungan Pelopo, Pegunungan Kambungan, dan seterusnya Saat ini kita berada di sisi utara dari pegunungan Batu Ragung yang ada di Kuwaten Bantul Dapat kita lihat, pegunungan Batu Ragung ini dibatasi oleh lareng terjal dengan dataran di bawahnya Lareng terjal memanjang inilah yang disebut sebagai eskarmen Keberadaan eskarmen ini menandakan kejala patahan yang berkaitan dengan genesis dari pegunungan ini Siri struktural lainnya nampak dari bentuk pegunungan yang lurus dan memanjang Jika kita perhatikan, kondisi eskarmen tidak utuh sempurna Namun telah ada alur-alur erosi Yang di antara alur-alur tersebut terdapat bagian berbentuk segitiga Yang disebut sebagai triangular facet Erosi sudah terjadi pada dinding eskarmen ini Karena adanya pengaruh tenaga eksogen sepanjang waktu geologi Itu tadi hasil penelusuran lapangan Sekaligus sebagai penutup pembahasan bentuk lahan struktural Dalam video pembelajaran kali ini Pastikan Anda terus mengikuti berbagai video pembelajaran lainnya Dari program studi pendidikan geografi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!